Alhamdulillah malam hari ini, tanggal 21 September 2023, Partai Demokrat telah menyelenggarakan sebuah rapat pimpinan nasional dengan agenda tunggal deklarasi calon presiden periode 2024-2029. Beberapa saat yang lalu, berdasarkan sidang Majelis Tinggi Partai Demokrat, memutuskan bahwa Partai Demokrat mengusung Bapak Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Dan malam hari ini merupakan deklarasi terbuka dan bisa disaksikan secara langsung oleh masyarakat Indonesia dimanapun berada. Tadi hadir ribuan pemimpin Partai Demokrat baik di tingkat pusat, di tingkat provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga kader-kader utama yang ingin secara langsung mendengarkan apa yang saya sampaikan tadi tentunya menitipkan dua harapan utama, harapan yang paling penting kepada calon presiden kita, Bapak Prabowo. Tentu yang pertama, atas segala hal yang baik yang telah dicapai oleh para pemimpin dan pemerintahan sebelumnya, agar dilanjutkan dari pemerintahan atau pemimpinan Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibi, Presiden Abdul Aman Wahid, Presiden Megawati Soekarno Putri, Presiden Susi Labamang Yidoyono, hingga era Presiden Joko Widodo hari ini. Yang baik-baik agar dilanjutkan. Itulah kesinambungan yang ingin kita hadirkan. Tapi juga yang kedua, pesan kuat kami adalah mohon agar sejumlah agenda perubahan dan perbaikan yang telah selama ini Partai Demokrat perjuangkan, termasuk dalam urusan ekonomi dan kesejahteraan, urusan penegakan hukum dan keadilan, demokrasi dan kebebasan berpendapat, dan lain-lain, agar bisa kita lakukan bersama-sama, melakukan perbaikan itu. Tidak ada yang sempurna, kita tahu, dan saya senang karena Pak Prabowo juga punya semangat yang sama, bahwa jika ada yang baik, lanjutkan, tetapi kalau ada yang belum baik, kita perbaiki bersama. Jadi hari ini sebuah momentum penting buat Partai Demokrat untuk menatap peluang dan masa depan yang insya Allah baik di tahun 2024 nanti, baik untuk pemilihan Presiden maupun pemilihan anggota legislatif. Dan tadi beliau menyampaikan acceptance speech secara langsung dan terbuka pula, menerima amanah dan juga mandat yang diaturkan oleh Partai Demokrat kepada beliau, dan kemudian beliau juga menyampaikan sebuah pidato kebangsaan yang bisa kita maknai sebagai sebuah spirit pantang menyerah seorang Prabowo Subianto dengan karakteristik pemimpin yang sangat kuat, tetapi juga mencintai rakyat yang ingin terus menghadirkan kemajuan, termasuk juga perubahan menuju Indonesia yang semakin baik. Tadi juga senang sekali dihadiri oleh para sahabat dari Koalisi Indonesia Maju, para pemimpin termasuk kader-kader utamanya juga bersama-sama menghadirkan sukacita, energi yang besar, dan mudah-mudahan langkah ke depan, hari-hari ke depan akan di-follow up dengan langkah-langkah taktis strategi pemenangan untuk calon Presiden Prabowo Subianto. Demikian yang dapat saya sampaikan. Iya, saya tentu merasa terhormat ketika Bapak Prabowo Subianto menyampaikan hal tersebut. Artinya beliau adalah seorang pemimpin, seorang tokoh senior yang selalu mengapresiasi generasi muda, mengapresiasi putra-putri bangsa yang juga ingin terus berkontribusi, berperan dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang terhormat. Saya juga merasa sangat terhormat tadi ketika beliau mengatakan hal tersebut. Bagi saya ini sebuah kepercayaan dan juga tanggung jawab secara moral. Kalau kami yang satu almamater lembah tidar dari Akademi Militer, beliau sebagai senior, saya sebagai junior, tentu kalau seorang senior punya harapan yang baik terhadap juniornya, seorang junior wajib hukumnya untuk membuktikan bahwa kita tidak akan mengecewakan sang senior tersebut. Dan mudah-mudahan tadi kita semua saling-saling mendoakan, saling melengkapi dan menguatkan. Pak Prabowo berpesan, semoga cita-cita bersama tadi bisa kita raih bersama dengan sinergi dan kolaborasi yang baik antar komponen anak bangsa. Kami melihat bahwa semangat yang tadi kami titipkan, adanya keberlanjutan atau kesinambungan, tapi juga ada perubahan dan perbaikan, itu kami yakini bisa dijalankan oleh Bapak Prabowo sebagai Presiden Klak. Insya Allah terpilih menjadi pemimpin kita ke depan. Karena spirit beliau, kita tahu visi, misi dan juga karakter kepemimpinan yang saya nilai, atau kami nilai, Partai Demokrat nilai, bisa diandalkan. Dan juga yang paling penting adalah Pak Prabowo membuka ruang sinergi kolaborasi dan kerjasama yang sangat baik. Ini penting, membangun koalisi, membangun kebersamaan, harus dilandasi pada rasa saling percaya satu sama lain, kemudian rasa saling membutuhkan dan saling menguatkan satu sama lain. Ini penting, karena bukan hanya kita berharap memberikan tiket, tiket itu adalah satu hal dalam sebuah pencapresan, tapi yang paling penting adalah peran kita apa, dalam arti bisakah kita semua, semua partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ini, memberikan kontribusi peran yang nyata. Baik selama kampanye nanti, selama pemenangan, maupun insya Allah jika terpilih menjadi Presiden, beliau membentuk pemerintahan yang juga menghadirkan kesetaraan, rasa saling menghormati, dan juga memberikan peran yang baik kepada semua. Saya berpendapat, pertama, kita ingin sebetulnya memberikan keleluasan, kepada Pak Prabowo sebagai calon Presiden yang diusung bersama, untuk menentukan running mate-nya, menentukan pasangan, dalam arti beliau sendirilah yang sebaiknya menentukan kriteria-kriteria Cawapres yang beliau anggap penting untuk bisa memenangkan kontestasi, itu yang pertama, baru setelah itu diukur, jika terpilih, jika menang, maka pasangan tersebut yang juga bisa mendampinginya, menjalankan pemerintahan di tingkat pusat. Jadi saya lebih memilih, atau kami Partai Demokrat lebih memilih untuk menyerahkan itu kepada Pak Prabowo. Saya tidak ingin berandai-andai dengan simulasi-simulasi yang lain-lain, tapi saya juga senang dan hormat, respect ya, kepada teman-teman yang ada di sekitar Pak Prabowo, teman-teman Gerindra yang juga menyampaikan, dan sebetulnya diberikan ruang kepada partai-partai politik pengusung untuk menyampaikan aspirasinya, termasuk Partai Demokrat, walaupun kami mungkin termasuk yang paling akhir bergabung, tapi tadi bisa dilihat kami secara meyakinkan dan juga penuh dengan kebulatan, memberikan dukungan penuh kepada Pak Prabowo. Jadi sekali lagi, saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlalu jauh, kita berikan keleluasan itu kepada Pak Prabowo Subianto, dan saya yakin beliau juga akan menghormati aspirasi dan pandangan-pandangan dari kita semua, termasuk Partai Demokrat. Masa bagus terkait dengan isu dua boros, kalau Prabowo dan Janja, apabila PDMP kan akan masuk ke koalisi, ini nantinya Demokrat bagaimana? Kalau seandainya PDMP masuk ke dalam koalisi, apakah... Ya, itu juga, maksud saya, simulasi atau kemungkinan-kemungkinan dalam politik itu memang bisa banyak sekali, tetapi saya tidak ingin menghormati terlalu jauh, kami hanya ingin fokus, pertama, koalisi Indonesia Maju ini bisa semakin kompak dan solid. Ada tahapan-tahapan penting yang harus dilalui, contohnya tadi, setelah kita menentukan capresnya Pak Prabowo, lalu siapa? Kemudian capresnya, lalu timpah menangannya bagaimana, strateginya bagaimana, dan seterusnya. Saya pikir itulah yang menjadi fokus kita sementara. Kompas TV, melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.